Alat peragak kampanye atau APK dari berbagai partai politik terpasang di dekat pagar sekolah menengah atas Jalan Marsma Iswah Yudi, Rinding Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Areal yang dilarang tersebut kini menjadi sorotan masyarakat. Pihak Bawaslu menegaskan imbauan kepada pengurus parpol dan caleg terkait lokasi terlarang pemasangan baliho dan sejenisnya sudah disampaikan. Dari temuan ini Bawaslu akan melakukan langkah cepat. Ini satu pernyataan atau pendapat yang mau kita sampaikan, kita menghimbau ya, poin kami kita menghimbau kepada semua peserta penelitian, para caleg supaya dalam pemasangan APK ya alat peragak kampanye termasuk nanti misalnya penyimbaran bahan kampanye itu harus memperhatikan di mana tempat-tempat yang dilarang. Nah disitu, masyarakat pemerintah, kemudian cepat ke sekolah, tempat ibadah itu tempat-tempat yang dilarang. Apa yang teman-teman sudah sampaikan tadi, ini biasanya kita gerak cepat. Nah ini langsung kita sampaikan kepada teman-teman pemaslu di tingkat kejamatan, itu sudah melakukan penyusuran, itu sekaligus menelpon. Misalnya saya itu kata, ini APK-nya caleg dari partai mana? Itu langsung dice, langsung ditelepon, langsung dihimbau, langsung diselesaikan di hari itu juga. Dalam catatan bawah selu laporan pelanggaran pemasangan alat peragak kampanye ini baru diterima satu laporan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau.